klik 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 kita kembali kalau orang lama sudah follow channel ini kalian tahu yang kita selalu record video dulu kita record video macam ini that's crazy lain rasa ada record macam ini classic carlo lito saya tengah setup saya punya studio belum siap tengok mic pun goyang hey man what's poppin everybody it's your boy carlo lito kif from borneo so hari ini i have something interesting saya baca dekat DM saya ada ternampak satu topik yang orang bilang menarik untuk saya check out which is disini member ni cakap yang ada pengasuh dia bawa balik lelaki tidur dalam rumah man siap buat project lagi that's wild bro korang boleh imagine ke guys ok kamu imagine ha kamu hire pengasuh ataupun bibi bibi ini pula dia bawa balik lelaki tidur dalam rumah korang imagine guys ada orang yang korang tidak kenal sedang tidur dalam rumah kamu that's crazy right kalau saya jadi macam itu hey man hey kau ingat ini apa hotel i mean that's crazy man that's why itulah topik kita hari ini kita akan check out video ini also kita ambil pengajaran lah dari sini kan ramai-ramai orang lang so jom kita check out video ini bersama dan kita berikan pendapat kita bersama korang on let's go hey man classic carlo lito man come on alright welcome back how we gonna do this saya pun tidak tahu macam mana maybe just kita just letak video dekat bawah kita react right i don't know we'll figure something out maybe saya just letak video dekat bawah and then whatever man come on we make things work anyway jom so saya klik link yang korang bagi and then dihantar saya dekat sini ini adalah dari MK Media Malaysia ini dia punya page ataupun channel korang boleh pergi follow check out dia punya content macam yang saya buat hari ini kita akan check out content dia and then let's go alright let's go 2 orang bawa lelaki masuk rumah masa saya dengan bingi saya ada dekat atas tadi pukul 9.25 malam babi first time saya mencarut hey man saya pun marah man kalau kena macam ni siapa tidak marah man hey kau bawa maid masuk rumah and then maid bawa lelaki masuk rumah kau tidur dalam rumah kau man tanpa kebenaran kau that's crazy right siapa tidak panas man kalau saya pun angin man buka buka doktor selebriti doktor say shazril meluahkan rasa bengang dan marah apabila 2 orang pembantu rumahnya bertindak berani mati membawa masuk 2 orang lelaki ke dalam rumahnya menurut doktor say kejadian tersebut berlaku pada pukul 9.25 malam pada waktu itu doktor say memberitahu dia dan isteri doktor azura ini mesti bukan kali pertama diorang buat macam ni ni dia nampak terlalu comfortable maybe sudah beberapa kali bawa balik lelaki macam ni diorang tidak tahu tapi kali ni kantoi right so i don't know sebab tu kita kena hati-hati man orang ambil pengasuh pasang si TV right supaya orang tahu apa jadi azura berada di tingkat atas manakala 2 orang pembantu rumahnya serta anak ketiganya zikril berada di bawah ips tujuan saya buat video ni sebab saya takut kalau saya tak hidup lagi tak apa ke turn out mate saya 2 orang bawa lelaki masuk rumah masa saya dengan bini saya ada dekat atas tadi pukul 9.25 malam babi perstang saya mencarut saya dengan bini ada dalam rumah dia boleh bawa masuk 2 lelaki kat dalam yang sekarang lelaki tu masih ada dekat bawah terus sekarang saya dengan mickey nak sama ada nak call polis atau macam sebab baby right ada dengan diorang kan nanti kalau saya call polis lepas tu polis terus serbu nanti baby zat jadi hostage pula kan kalau saya minta baby zat terlalu awal takut diorang suspicious bahaya pula oh ya betul lah kan dia mau serbu tapi baby tu dia punya anak ada dekat bibi so takut kalau diorang serbu panggil polis serbu bilik tu terus nanti budak tu jadi tebusan pula kan ataupun jadi hostage lah macam dia jawab tadi ya make sense kan untuk keselamatan budak tu so what are you gonna do man what are you gonna do hey mau tidak mau kena tegur right shit lah dia terjadit saya baru lepas call polis sebab nak panggil diorang cuma sekarang ni dia jadi sedikit susah sebab baby zat tidur dengan diorang malam ni sebab saya tak boleh handle lah 3 orang so now jadi sama ada nak panggil polis lepas tu serbu diorang sekali which endanger baby zat ni akan jadi hostage pulak kan ataupun plan saya adalah panggil helper saya hantar baby zat naik atas lepas tu polis dah standby dekat luar supaya boleh masuk serbu tapi ada kemungkinan juga yang dah keluar ikut pintu belakang polis sufficient sampai dah gigih murah tu seke hmm saya dah call mate saya dah untuk nak hantar baby zat naik atas korang nak tipu cakap dia tahu bateri tapi dia tak hantar phone ni so sekarang tak tahu tak tahu laki-laki tu ada lagi tak so terpaksa serbu je lah terus plan dia ingat suruh dia hantar baby zat naik atas tu lepas tu saya suruh polis abang tapi dah tak jadi serbu je lah terus go bantai 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 tempat laki-laki tu agibai bantai hahaha marah geng hahaha siapa tidak marah kalau saya pun ada orang dekat bawah tengah project mendam saya pun man ini is crazy ah ah panic lah tu ini mesti ambil masa 3 jam ni buka pintu ah ok iya bye hah hah panik lah tu jangan siap-siap lah tu mesti tembak kaitnya kau men man man serbu je men men Come on Mulai dengan happy Tuesday peeps Latest update Saya menunggu Agency Untuk datang Ambil helper saya Sian baby Baby jadi saksi untuk semua That's crazy So sekarang dia sudah suruh serbu Tidak ada lelaki itu I don't know maybe sudah keluar pintu belakang Tapi now dia tengah Diorang tengah tunggu Agency untuk ambil balik helper itu Bawa balik dia pergi mana-mana dia Dia punya tempat asal Gratus berampus Man that's crazy Okay there you go Kau pikir check out dekat MK Media Malaysia punya video Kalau kamu mau video penuh But that is crazy man Crazy wild bro Kalau saya lah dalam situasi macam tu man Saya tibai satu-satu man Bap Dengan pengasuh-pengasuh sekali Pet Tapi saya faham macam yang dia jawab tadi Anak tu ada dengan dorang Songam juga lah dia buat macam ni untuk Apa ni Keselamatan And also bahaya man Biarkan benda-benda macam ni berlaku Sebab I mean come on Bila-bila masa orang Orang yang kau tidak kenal ada dalam rumah kau Right Bila-bila masa dorang boleh Rompak tuan rumah That's crazy So nasib baik lah orang bilang Dia Dia apa ni Lanju call police Sebab kalau tidak Takut lain pula Jadi dia sebab Maybe dorang tau yang dorang Tekan toy macam tu Maybe tiba-tiba naik angin Lelaki tu Buat sesuatu yang tidak patut Bawa senjata Apa benda Anak tu pula disana Keselamatan Dia ter Macam mana Bahayaan Songam juga lah tindakan dia Man That's wild bro That's crazy So apa kita dapat pelajari Daripada sini kan Cari pengasuh yang single lah Nah but for real Always be careful Untuk percayakan orang Sebab kita tidak tahu Apa yang ada di dalam Kepala otak manusia Zaman sekarang Right So kalau boleh Always check on the kids Kalau kita macam busy Kerja apa semua Which is I get it Saya faham Saya banyak family member Yang busy kerja Cari pengasuh All that right So kalau boleh Korang tidak kenal Siapa pengasuh yang korang Apa ni Hire untuk Jaga baby Korang pasang lah CCTV Untuk orang check out Dimana-mana Kan check dekat phone Nampak Keadaan baby All that right And also Jangan lah bagi kebebasan Sangat untuk pengasuh Sebab dia disana Untuk bekerja Jadi buat cara Seperti dia tengah bekerja Kalau pengasuh-pengasuh Orang Indonesia Orang Malaysia Yang kerja dekat Dubai Jadi pengasuh disana Mana ada kebebasan Macam ni Kunci rumah mana Dia orang bagi pegang Right So jangan bagi kunci rumah Korang dekat pengasuh Korang Simpan kunci rumah Ataupun apa-apalah Untuk keselamatan Korang sendiri Korang yang pegang So let's say Dia perlu keluar malam Right Pengasuh perlu keluar malam Perlu buka pintu Suruh dia ketuk Pintu bilik korang Untuk minta kunci Untuk keluar Minta izin keluar Jadi kita tau Bila dia keluar Masuk dalam rumah Keselamatan pun terjamin Kan Wah ini tuh Suggestion sejala Daripada saya Sang Carlo Lito Apalah yang saya tau Saya pun tiada pengasuh Sendiri No Tapi macam mana dengan korang Korang ada pengalaman Macam ni geng Siapa-siapa yang ada story Ataupun pengalaman Yang pernah korang lalui Yang similar dengan ni Kalau If you don't mind Untuk share Silah share Dekat comment section Di bawah Untuk korang bilang Ramai-ramai Kita ambil pengajaran Right So yeah That's it That's it Untuk video hari ni Jadi apa pendapat korang Silah berikan pendapat Masing-masing Di ruangan comment section Di bawah Kalau korang ada update Pasal ni Ataupun issue lain Yang korang mau kita bahas Dekat channel ni Silah DM saya Dekat Instagram Instagram saya ada Dekat description Di bawah video Kalau korang enjoy video ni Please like and subscribe Kita on a road To 500,000 subscriber Itu kita punya goal Kalau korang mau Vertical punya video It will be back Once saya done With all the studio set up But for now Kita buat video Portrait macam ni But with all that Being said guys That's gonna wrap up This video I just wanna say Thank you so much For watching man It's been your boy Carlo Lito Keep from Borneo I will see you guys In my next upload Gang Gang